Inilah empat hal yang tidak diwariskan Zunate kepada Sakura. Siapa yang tidak tahu dengan karakter wanita yang satu ini, yaitu Sakura, yang perannya juga penting pada serial anime Naruto ini, termasuk karena sangat dekat berhubungan dengan Naruto maupun Sasuke, dan juga masuk di dalam tim tujuh ini. Salah satunya kenapa karakter Sakura menarik perhatian karena salah satunya adalah murid dari salah satu ninja seinen Konoha, yaitu murid Zunate. Pada awalnya kemampuan Sakura memanglah dibawa rata-rata, namun dengan dirinya diajarkan oleh Zunate, Sakura hampir bisa menyamai dengan Naruto maupun Sasuke. Meskipun memang perbedaannya masih dibilang jauh, tapi Sakura tetap berusaha untuk mengejar di antara keduanya. Sakura mendapatkan beberapa kekuatan yang diwariskan oleh Zunate atau memiliki kesamaan antara Zunate dan Sakura. Namun ada juga yang tidak diwariskannya, berikut adalah beberapa hal yang tidak diwariskan Zunate kepada Sakura, atau ada perbedaan di antara keduanya. Zunate suka bermain judi, sedangkan Sakura tidak. Untuk permainan yang disukai oleh Zunate, siapa yang tidak tahu dengan Zunate ini, nyatanya suka sekali dengan bermain judi, meskipun dirinya selalu kalahan dalam permainan tersebut. Padahal dirinya adalah ninja yang sangat hebat, bergelar sebagai zenin, namun keburukannya suka bermain judi. Kebiasaan Zunate ini tidak diwariskan oleh muridnya, yaitu Sakura, mungkin Sakuranya saja yang memang tidak suka bermain judi, jadi tidak mengikutinya. Bayangan Sakura atau Iner Sakura Pada awal episode Naruto, karakter Sakura ini memiliki kepribadian yang tidak biasa, tidak seperti orang lainnya. Kepribadian Sakura ini sering muncul di dalam dirinya, atau seperti ada wujud Sakura sendiri di dalam tubuhnya. Bahkan bayangan Sakura ini bisa mengalahkan jurus yang digunakan oleh rivalnya, yaitu Ino, yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih tubuh seseorang melalui menukar jiwa orang tersebut. Kemampuan ini memang bukanlah dari Zunate, tetapi memang sudah ada di dalam diri Sakura sejak lama. Kalung dari Hokage pertama Warisan yang satu ini tentu tidak akan dimiliki oleh Sakura, yaitu kalung Hokage pertama. Kalung dari Hokage pertama ini sudah diberikan kepada Naruto yang ia percayakan agar bisa mencapai sebagai seorang Hokage, karena sudah dipercaya bahwa Naruto mampu, tidak seperti kekasihnya dan adiknya yang telah dia-dia setelah menggunakan kalung tersebut. Kalung ini tentu tidak akan dimiliki oleh Sakura karena sudah diberikan kepada Naruto, dan mungkin saja Sakura sebelumnya tidak tahu mengenai kalung tersebut. Sakura sudah berkeluarga Ini mungkin agak menyedihkan karena sampai sejauh ini di Araboroto, Zunate belum juga memiliki pasangan. Terlebih lagi Zunate sudah semakin menua usianya dan kemungkinan tidak memiliki keturunan. Justru muridnya yaitu Sakura sudah memiliki pasangan hidup bersama Sasuke dan memiliki keturunan yaitu Sarada. Ini sudah jelas berbeda atau karena Zunate tidak berniat untuk mencari pasangan. Itulah beberapa hal yang tidak diwariskan Zunate kepada Sakura dan juga perbedaannya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang keempat hal tersebut? Apakah ada yang kurang atau ada lagi yang belum disebutkan di atas? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ini. Klik like jika suka dengan video ini dan bagi yang belum berlangganan bisa klik tombol subscribe di bawah video ini. Sampai bertemu di video lainnya. Terima kasih.